Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah walhamdulillah astagullahi wabarakatuh Kembali bersama saya dari tim Raja Lim Santara Kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan Satrio Piningit Manggung Dari rencana 20 seri, ini secara bertahap karena memang situasi dan kondisi Jika kemarin kita membahas terkait dengan situasi ekonomi yang diduga menuju ke jurang resesi yang sangat dalam Atau ke dalam ya setidaknya inflasi lah Kali ini kita akan membahas terkait dengan situasi dan kondisi yang lain yang ada hubungannya dengan proses manggung Salah satu faktor untuk manggung itu adalah keamanan dan kenyamanan Jadi jika kita membayangkan seorang artis yang akan naik panggung Atau akan melakukan konser atau pementasan Maka Panitia itu harus memastikan bahwa konser itu akan berjalan dengan aman Jadi dukungan logistik saja itu tidak mencukupi jika tidak ada dukungan kepastian garansi keamanan Karena sehebat apapun panggungnya jika keamanannya tidak terjamin maka akan menjadi sia-sia Bisa jadi konser bubar di tengah jalan Hajat Gusti ini memang bukanlah hajat yang kecil Karena dipersiapkan untuk jutaan tahun yang akan datang Jadi jaman yang sedang dipersiapkan ini memang jaman yang jangkauannya itu jutaan tahun 8 digit lah Nah maka secara sederhana logika sederhana lebih baik dipersiapkan secara matang Walaupun waktunya menjadi relatif Daripada kemudian terburu-buru Kembali saya tegaskan bahwa desain ini untuk hajat langit ini adalah desain langsung Gusti Yang dijalankan oleh aktor atau oleh penggawa-penggawa yang sudah Allah persiapkan Desainnya seperti apa Inti dari desain itu begini Jika masih bisa kita pikirkan berarti bukan Gitu saja Nah keamanan apa yang dikhawatirkan atau keamanan apa yang harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum ini manggung Sejak awal memang makhluk-makhluk metafisika dalam hal ini jin, suluman, setan, dan iblis Tidak akan pernah rela Atau dalam bahasan lainnya akan selalu melakukan manuver untuk bisa menghalangi atau menjadi bagian dari Maksud menghalangi disini, merintangi disini Satu sisi adalah sebagai alat uji tentang daya tahan SDM yang ada Atau bisa jadi juga memang ingin merintangi Karena walau bagaimanapun Percokolan makhluk-makhluk metafisika disituasi sekarang atau disituasi sebelumnya Itu sudah sangat mengakar dan luar biasa Secara sederhana kita bisa mendefinisikan bahwa Manusia pun kalau sudah nyaman kemudian ingin dicongkel Itu pasti atau ada kemungkinan besar Mempertahankan posisinya itu Nah Pertarungan dan kemudian bahkan pertempuran atau negosiasi dengan makhluk-makhluk metafisika itu Sangat Sangat Apa ya bahasanya ya Sangat pelik Jadi dari mulai hal yang sifatnya umum Sampai dengan hal yang sifatnya atau karakternya detail itu harus dilalui semuanya Semisal perang Baratayuda yang pernah terjadi itu kan perang di Laut India Yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu Itu memang perang besar Di metafisika Ada di video saya terkait dengan perang Laut India Nah Tetapi selain itu Dalam setiap detail yang akan dipersiapkan Makhluk metafisika ini selalu merintangi Itu selalu merintangi Jadi dalam setiap segi Dalam setiap detail Dalam setiap desain Itu selalu merintangi Nah jika ini dibiarkan maka Nanti akibatnya akan rusak Jadi percuma Jika nanti manggung tapi rusak Polanya seperti ini saudara ku Selain merintangi polanya itu begini Ada yang ingin ikut menjadi bagian dari Ini yang berbahaya karena Jika dibiarkan menjadi bagian dari Khawatir itu nanti ke depan akan menjadi semacam virus Maka itu pun harus dibersihkan Nah pola pembersihan Makhluk-makhluk metafisika ini Dan kemudian lobby dan sinerginya Ini sangat luar biasa susah Pelik Kenapa demikian pelik Karena dari satu sisi memang itu sebagai Pokodratnya Makhluk itu untuk menguji Dan sisi lain memang sudah menjadi Habitat tentang pola kerusakan yang ada selama ini Jadi posisinya sudah nyaman disitu Sekarang akan dicongkel pasti menolak Nah Penataan manusia Dari aspek manusianya Dan juga dari aspek dewan pengujinya Sinergi dan kesepakatan Bahwa batasan Anda di mana Batasannya di mana Itu memang sudah terjadi Jadi secara Apa secara globalnya sudah Kemudian mungkin Bertahap pada hal yang regional Kemudian bertahap pada hal yang lokal Kemudian sampai hal yang individu Semua diuji Untuk sebagai bentuk Satu kesiapan Dan juga mereka ketidak inginan Dirubah posisinya Tetap ada hal seperti itu Semisal kita bawa kendaraan lah Bawa mobil seumpama Itu dalam setiap momentum Ada waktunya di rem Ada di gas Ada tikungan Itu selalu ada Nah Jika hal itu masih dalam ruang Atau dalam hal yang Sunatullahnya Maka tidak ada masalah Bagi makhluk metafisika ini Tetapi kalau sudah offset Ini yang harus dinegoisasi Kenapa dinegoisasi Karena sama-sama mahluk kusti Tapi kalau tidak mau Ya terpaksa di eksekusi Kemudian pertanyaannya Bagaimana pengaman ini Apakah sudah berlangsung Jawabannya sudah Jawabannya sudah selesai Dari hal yang sifatnya global Seperti perang lilaut India Kemudian hal yang sifatnya regional Dalam aspek yang Lebih kecil lagi Sudah Kemudian dalam aspek yang Lokal juga sudah Dalam aspek yang sangat Individual juga sudah Jadi prinsipnya begini Saudara ku ya Ini memang agak susah Menjelaskan situasi Di sana dengan Membangun analogi yang ada Pengamanan ini Dimaksudkan agar Pada saatnya nanti Jika Harta gusti turun Untuk kesejahteraan Manusia itu menerima Dengan rasa syukur Dan memanfaatkannya Untuk hal yang Baik Dan menggunakannya Secara bermanfaat Jika Manusianya Tidak disiapkan Untuk menerima Kucuran berkah gusti Maka Berapapun nilai Angka yang diberikan Itu Bukan menjadi manfaat Malah jadi madarat Nah Makhluk-makhluk Metafisika ini Mengambil ruang-ruang itu Selalu mengambil ruang itu Jadi tetap dalam Tetap menginginkan Mendorong keserakahan Tetap menginginkan Mendorong Apa namanya Perselisihan Dan sebagainya Inilah salah satu contoh Permasalahan tingkat Tingkat regional Seperti itu Nah Penarikan Atau reposisi Atau reformasi Makhluk-makhluk Metafisika Dalam Hajat ini Ini Mutlak harus dilakukan Karena kalau tidak Nanti merintangi Atau menjadi Semacam Duri Duri dalam laging Sehingga ke depan nanti Manusia itu Clear Utuh Dalam artian utuh disini Sempurna disini Adalah Memiliki sifat Memiliki Nafsu Yang sesuai Yang sesuai Kadarnya Memiliki Akal juga Yang maksimal Nurani Atau ruh Yang tak terhadap Gusti Rasa yang Stabil Sehingga Nanti Semuanya menjadi Harmonis Pada puncaknya Nanti Karakteristik Manusia itu Sudah tidak lagi Menginginkan Hal-hal Yang sifatnya Pelanggaran terhadap Hukum Baik agama Maupun negara Walaupun Nanti akan tetap Ada yang seperti itu Tapi presentasinya Sangat kecil Untuk menarik Karakter ini Ini butuh Pertarungan Ini butuh Pertarungan Pengamanan ini Butuh Pertarungan Ketika Nego di langit Tidak ketemu Maka terpaksa Di bumi Diselesaikan Jadi begitu Saudaraku Pengamanan Atau Dari aspek Meta ini Memang sangat berat Maksudnya Berat disini Memang jelimet Kalau berat Kayaknya Enggak Cuman jelimet Rumit Rumit sekali Jadi Alhamdulillah Sudah tuntas Sehingga Kedepan Kita bisa Lebih nyaman Dalam beribadah Lebih tegak Dalam bertauhid Dan lebih harmonis Dalam mu'amalah Jadi apapun Yang gusti turunkan Akan menjadi berkah Jika Kitanya sudah bersih Dan sudah siap Demikian Terima kasih Tetap tingkatkan Iman dan amal sore Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh